Intro Shalom remaja terkasih Kali ini kakak akan membagikan kenikmatan dari PMA volume 46 minggu yang kedua Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Raja-Raja pasal 12 sampai 2 Raja-Raja pasal 17 Taukah kalian bahwa Israel terbagi menjadi dua kerajaan Yang tak lain adalah kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Kerajaan Israel ini dipimpin pertama kali oleh Raja Yerobeam Namun semasa hidupnya dia berdosa kepada Tuhan Dia mendirikan berhala di kota Dan dan di Betel Yaitu dengan membuat dua anak lembu jantan dari emas Yang mengakibatkan bangsa Israel tidak lagi menyembah kepada Allah Tetapi berbalik kepada berhala Hal ini juga dilakukan oleh Raja-Raja setelah Yerobeam Meskipun demikian Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobat Dan berbelas kasih kepada mereka melalui ia mengutus nabi-nabinya Supaya memperingatkan mereka Bukannya mereka bertobat Tetapi justru mereka tetap tinggal di lampa nyembahan berhala Dan terus berbuat dosa Akibatnya mereka memiliki akhir kehidupan yang tragis Salah satu contohnya adalah Raja Ahab Alkitab mencatat Raja Ahab ini selama hidupnya menyakiti hati Tuhan lebih daripada pendahulunya Ia mengambil Isabel sebagai istrinya sehingga membuat dia tidak lagi beribadah kepada Allah Justru menyembah berhala dan membuatkan berhala itu sebuah mesbah Di akhir hidupnya Ahab ini mati dalam sebuah peperangan Padahal di dalam peperangan itu ia sudah menyamarkan dirinya supaya tidak terlihat sebagai Raja Supaya ia aman dari peperangan Namun kedaulatan Tuhan berkata lain Secara tidak sengaja musuh memanah dan mengenai Ahab sehingga Ahab mati di dalam peperangan itu Bahkan istrinya Isabel dan 70 anak Ahab juga mati di tangan Yehu Melalui peristiwa ini, baiklah kita melihat remaja seterkasih supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan Bagaimana langkah sederhana yang bisa kita ambil? Tak lain adalah memberi diri kita di baptis Yang artinya kita menerima Kristus itu sendiri dan kita menerima keselamatan yang penuh Karena hanya Kristuslah satu-satunya jalan untuk kita bisa terbebas dari segala kesalahan dan perbudakan dosa Bukan hanya itu saja, kita juga setiap hari perlu meluangkan waktu kita untuk kita bisa menikmati firman Tuhan Sehingga kita tahu bagaimana anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, pertolongan Tuhan dapat kita alami tepat pada waktunya Bahkan hati nurani kita pun bisa berfungsi sebagaimana mestinya Kita bisa tahu apa yang salah dan yang benar, kita tahu apa yang Allah benarkan, apa yang Allah hakimi Bahkan hati nurani ini menjadi satu wakil pemerintahan Allah agar hidup kita seturut dengan prinsip dan hukum Allah Demikianlah saudara-saudari terkasih Kalau kita lemah, ingatlah Filipi 4 ayat 13 mengatakan Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Puji Tuhan, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih ya Tuhan Mohon terangmu menyoroti setiap kami Agar kami tidak hidup seperti raja-raja Israel yang berbuat dosa dan menyakiti hatimu Pimpin kami Tuhan bagaimana kami hidup Mohon firman Tuhan yang membimbing kami Tambahkan selera rohani kami sehingga kami setiap hari bisa datang ke dalam firman Tuhan Dan mengasihimu lebih lagi Kami persembahkan kehidupan kami Mohon Tuhan sendiri yang akan membawa kami kian cinta kepada dikau Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih